Intro Lagi nyanyi-nyanyi lah sambil daripada hening gitu kan Kita nyanyi-nyanyi, ngobrol, nah pas nyanyi-nyanyi Temen gue tuh iseng bang, iseng kayak Eh sambil videonya yuk, video yuk, gimana nyanyinya gitu Pas lagi kayak gitu Awalnya biasa aja sampe pas di, apa ya kayak diliatin lagi di video Lah kok ada dua orang, dua orang jadi kayak pas track itu kan cuma satu kan pas kita turun Sebelah itu jurang, jadi kayak dibelakang tuh kayak ada dua orang pendaki Itu ke arah jurang bang, sedangkan itu gue doang berlima disitu Gak ada lagi misalnya kayak gak ada suara-suara orangnya selain kita doang berlima itu Terus abis kayak gitu Kayak mau pipis lah gue, pas gue mau pipis Gue diem dulu tuh bang, depan-depan agak kayak jarak satu meter gitu dari toiletnya Karena gue diem dulu tuh, bukan gue gimana Karena gue ngeliat ada sosok bang disitu Oke Jadi di toilet sebelah kiri, di pojok, gue ngeliat ada sosok cewek Tapi dia tuh kayak mau nempel gitu loh sama tembok Bukan nempel, kayak mau menyatu dengan tembok gitu loh bang Tapi mukanya gak jelas cuman rambutnya, rambutnya tuh kayak orang yang kesengat Terus itu tuh pada berdiri gitu loh, berantakan gitu bang rambutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di besok pagi, kali ini bareng gue Bang Mange Pria Gemoy tanpa bahan pengawet Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat temen-temen semua Yang udah mensupport, menonton, dan mendengarkan besok pagi hingga sampai saat ini Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberi kesehatan oleh Tuhan yang maesan Pada kesempatan momen kali ini, gue masih menghadirkan narasumber nih Dan narasumber gue kali ini adalah pendaki cantik asal kota Tanggerang Selatan nih Oke nih langsung aja nih, gue sapan narasumber gue pada malam kali ini Selamat malam Dek Vira Malam Bang Adek jangan kakak nih, kalau kakak kayaknya terlalu tua ya Iya ya boleh Apa kabar nih Dek Vira? Alhamdulillah baik Sehat ya? Sehat Kesibukannya lagi apa sekarang nih? Lagi sibuk, kerja aja Kerja, libur naik gunung ya Iya Oke, pada kesempatan momen kali ini, Vira pengen menceritakan tentang pendakian di Gunung Mana nih? Di Gunung Gede sih Bang Oke, di Gunung Gede Nah bagi teman-teman semua pasti penasaran nih sama cerita yang mau diangkat Kak Vira pada malam kali ini nih Dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share Jangan lupa juga nyalakan loncengnya Agar teman-teman semua gak ketinggalan video terbaru dari besok pagi Dan bagi teman-teman semua yang pengen menjadi narasumber Ataupun mempunyai cerita mistis pendakian Lo bisa langsung aja DM ke Instagram besokpagi.idv Nanti linknya gue cantum ini di kolom deskripsi Mau gak mau, suka gak suka bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tanya dari awal ya Bang Sebenarnya gue tuh cuma 10 orang sama gengan gue Kayak 6 laki-laki, 4 perempuan Cuman berhubung temen gue itu Temennya lagi 2 orang 2 orang ini tuh gue gak kenal sampe sekali Gak pernah ketemu bahkan Tapi pas gue dateng dan ketemu tuh Orang ini tuh, cowok ini tuh kayak gak suka ngeliat gue gitu loh Bang Gue gak tau gak sukanya kenapa Cuman kalo kata temen-temen gue dia tuh bisa ngeliat indigo lah Indigo dibilangnya Bisa ngeliat maluk yang kasar gitu ya? Gue gak tau apa yang dia liat ke gue tuh gue gak tau Pokoknya pas dari situ kayak Gue nih sama dia kayak bentrok mulu gitu loh Bang Tapi kita diem-diem aja Tapi kayak gak nyaman lah pokoknya deket sama dia Nah dari situ ya udah kita biasa kayak biasa Akhirnya kita naik tuh Naik itu dari lokasi rumah temen gue tuh kita nyewa kayak mobil box gitu loh Kita nyewa kan kita naik tuh biar seru kan naik pick up tuh kan malem biar kerasa tuh Pokoknya dari rumah tuh jam 10 sampai puncak itu jam 12-an sampai base campnya tuh Jam 12-an Terus kita sampai di base camp Terus kayak daftar gitu kan Terus abis itu baru tuh yang cewek-ceweknya dikasih tau Biasanya kan cewek-ceweknya ribet ya Kita dikasih tau kayak mau pipis, mau makan segala macem boleh Ngerest dulu boleh sebelum kita naik gitu Karena kata temen gue itu naiknya tuh pas jam 3-an gak tadi gitu Mau subuh kan Ya udah kalo kayak gitu ngerest dulu lah kita Pas kita udah ngerest Terus jam 3 tuh kan bangun Pas bangun sama pendaki yang lain tuh udah rame tuh kan udah pada siap-siap Kita sebelum daki tuh kan kita berdoa dulu tuh bareng-bareng Pas udah berdoa kita naik Awalnya tuh gak ada apa-apa bang sama sekali gak ada apa-apa Terus sampai ke arah jalan mau ke Telagawana tuh kan kayak ada tangga gitu Terus baru jalan batu-batu gitu kan bang Nah azan subuh Pas azan subuh temen gue tuh nyeletup Eh kita ngerest dulu kali ngerest dulu gitu Azan nih kata dia gitu kan Oh iya terus Daripada ngerest doang Mendingan Sambil sholat subuh gitu kan Oh ya udah yang mau sholat-sholat gitu kan Sholat lah kita disitu Nggak ada apa-apa masih aman disitu Sampai si cowok yang gue bilang tadi nih yang kayak gak suka sama gue itu Kita sebut aja si A ya Si A Si A itu tuh kayak ngasih suges ke kita Ke temen-temen gue nih kayak Eh ini kita mau ke Telagawana kata dia Ini pintu yah katanya Jadi buatnya cewek-cewek katanya Jangan bengong kata dia gitu Baca-baca doa kata dia gitu Menurut gue kayak Itu malah ngesuges gak sih? Malah bikin orang takut gak sih? Menurut gue kayak gitu kan Cuman gue kayak Gue diam aja By the way karena yang gue bilang tadi dari awal Gue gak nyaman sama dia Jadi Haruslah kan cewek-cewek semua di depan Jadi kayak cowok Cewek-cewek Terus cowok di belakang gitu kan Cuman karena gue bilang berhubung gue gak nyaman sama dia Jadi gue maunya di belakang Jadi gue cewek sendiri di belakang Sisanya tiga-tiganya tuh di depan si ceweknya itu Ya udah tuh Kita tuh udah gitu Si temen-temen gue tuh liat-liatan yang cewek Karena mereka takut kan Berhubung gue juga sama temen-temen gue Yang cewek tuh baru pertama kali naik gunung waktu itu bang Oh first time First time Tapi Temen-temen cowok gue tuh udah Ada yang sering naik gunung gitu loh Jadi Bukan pertama kali banget lah gitu Jadi udah ada yang tau tracknya Ada yang pernah kesitu juga gitu kan Mas udah kayak gitu Taman gue cewek ngeluh lah Kayak Ya lapar banget ini lapar banget ini Lalu jam sarapan gitu kan Padahal mah belum jam sarapan Cuman kayak Laper-laper gitu Akhirnya si yang depan Yang depan itu si A ini Padahal kayak Dia tuh dibawa sama orang Tapi seakan-akan Dia mau jadi leader gitu loh bang Oke Dia mau yang ngatur gitu Ya udah lah Gitu kan Abis itu Dia bilang Ya udah ya udah Ngeres aja dulu Di Telaga warna Kata dia gitu kan Oh ya udah Itu kan kayak Masih jam Empatan lewat gitu bang Pokoknya Belum Belum Cerah lah gitu Terus abis kayak gitu Karena di posnya itu ada orang Ada pohon gede kan disitu Nah kita ngeres disitu Kayak kealingan pohon gitu loh Pohon Terus kita ngeres disitu Sungai Baru telaganya Pas disitu Kita ada yang Bikin teh Kayak susu gitu kan Kayak biasa Terus bikin roti gitu Terus kayak gitu Temen gue Yang cowok Ada yang ngambil air di sungai itu Ngambil air itu Maksudnya Karena tadi airnya udah dipake buat udu Ngambil air itu kan bisa diminum langsung Karena dari sungai itu Ambil lah sama temen gue Nah si A ini Tiba-tiba tuh kayak Eh lo ngapain Kata dia gitu Terus temen gue Diem dong kayak Hah? Gue ngambil air gitu kan Tadi kan airnya abis dipake buat udu gitu kan Balikin gak? Balikin gak? Langsung kayak gitu Kayak bikin yang lain panik gitu Maksudnya gue gini Kenapa gak lo ngomong pas temen lo udah sampe Terus lo baru ngomong kayak Oke Dibalikin lagi deh tuh air gitu Muncul kayak pikiran negatif gak sih? Kayak kenapa emang ada apa? Gitu kan Banyak pertanyaan dong Temen-temen cewek gue juga Pada nanya kayak Cuman kayak Enggak-enggak Pokoknya balikin-balikin Nah pas temen gue ngebalikin tuh air Gue itu ngeliat Di atas telaganya itu Itu kayak ada awan hitam pekat banget bang Bukan kayak kabut ya Tapi itu awan hitam pekat banget Gue gak tau Terus gue ngeliat doang gitu kan Terus gue diem aja dong Karena gue inget Kata cowok gue Kalau misalkan menemukan sesuatu yang Di luar nalar Di gunung Terus ceritanya nanti aja Kalau udah di bawah Gitu Jadi gue gak cerita disitu Gitu kan Yaudah Kayak gitu Gue pikir gue doang bang yang ngeliat Ternyata ada tiga temen cowok gue juga ngeliat Cuman dia pas disitu emang Kayak gue bilang tadi gak cerita Ceritanya tuh pas dibawa gue juga Taunya pas udah sampe bawah Tiga temen cowok gue juga Berarti kan sama gue Gue sendiri kan Cewek yang lain gak ngeliat Gak ada yang ngeliat Udah tuh Udah lah gitu Terus pas udah kayak gitu Temen gue nih Kan yang gue bilang pohon gede tadi Bang Disini ada dua orang nih Pojok nih temen gue Berdua ceritanya Yang satu ngopi Yang situ ngerokok Terus Temen gue tuh Kan mayoritas disitu Sunda ya temen gue Terus dia ngomong pake bahasa Sunda Kayak Ih cinggerak Temen gue gitu Terus temen gue satunya tuh Apa gitu Orang gue lagi ngerokok gitu kan Ngapain nyelek-nyelek gue Gitu kan tadi gitu kan Apaan sih enggak Terus kayak agak Agak Ribut gitu lah Terus Udah 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 Gitu Pas udah kayak gitu Pas temen gue lagi nyeruput kopi Ada yang niup kupingnya Nah dia nyalahin temen sebelahnya lagi Kayak Apaan sih lo gitu kan Diem dong gitu Jangan niup niup kuping Kayak gitu Apaan sih enggak Akhirnya satu pindah Udah kayak gitu Si yang gue bilang tadi Yang si A ini Itu mungkin ngeliat kayak Cepetan buru-buru Buru-buru Itu kata si A itu kan Kita yang tadinya lagi Santai-santai gitu Jadi kayak Lama lagi sini gitu kan Yaudah yaudah gitu Yaudah buru-buru Buru jalan Udah tuh Kan udah mulai ada matahari gitu kan Jalan Gue dari awal tuh bilang Kayak kita jalan santai aja ya Maksudnya kita kan Niatnya buat refreshing Niatnya buat refreshing Jadi jangan diburu-buru Gue bilang kayak gitu Ditambah Yang lain juga kan masih Cewek-ceweknya Baru pertama kali naik gitu kan Gak kayak kalian yang cowok-cowok Iya mah Iya tapi diburu-buru gitu loh bang Kan agak gondok ya gue gitu kan Yaudah tuh Dari situ Jalan lah kita Sampai ketemu Jembatan bang Nah di jembatan tuh kan bagus banget tuh view-nya bang Apalagi gue udah ada matahari gitu kan Banyak lah yang mau foto-foto lah temen gue Eh fotoin dong fotoin Nah di jembatan tuh kan ada besi gitu ya bang Pegangan gitu kan Itu Gue coba Gue gini-giniin Oh kokoh Gue senesenderin kokoh Terus akhirnya temen gue bilang Fotoin dong Fir Fotoin gitu Yaudah gue fotoin dong Pas gue fotoin Gue nyendir tuh Gak nyendir banget Bahkan gak ngedudukin Tapi itu besi tuh kayak Dan gue hampir ke jengkel ke belakang bang Oke Untung gue ditarik sama cowok gue Kalo gak itu gue udah ke jengkel ke belakang Dan itu bawahnya tuh kayak banyak batu-batu gitu loh bang Tinggi lagi lumayan tinggi Itu pas shooting anak onda itu Iya Di situ Terus gue langsung kayak Kaget dong gue lemes ya Sepet lemes itu kan Karena mau jengkel ke belakang Terus kayak Langsung minum-minum Udah minum Langsung udah yuk Belangkat lagi jalan-lagi jalan 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 Terus sampai tuh kita di kanang badak Diriin tenda Terus kayak masak-masak Di situ Gue ke belakang pipis lah Gue bilang kan ke cowok gue Aku ke belakang pipis gitu Dimana ya pipisnya Gue bilang kayak gitu kan Terus Itu tuh ada toilet Hah? Ada toilet Gue kan baru tau gitu ya bang Kalo disitu ada toilet gitu kan Ada toilet gitu kan Yaudah gue pikir Ya emang Baru pertama kali gitu ya bang Gue pikir ya toilet gitu biasa gitu Ada air bersih gitu Toilet itu gak kerawat kan Kotor Banyak sampah gitu kan Terus gak ada lampu toiletnya kan Berarti kan kalo ditutup gelap gitu Nah Yaudah gue pipis diantarin lah sama cowok gue Disitu ada dua toilet gitu kan Kanan kiri Terus disebelah sini tuh kayak Tempat sholat tapi udah amruk gitu loh bang Kayak sholat gitu tapi udah amruk Itu bukan sholat Tempat buat evakuasi Oh Kalo ada korban ditaruhin disitu Oh iya Oh iya Soalnya ada yang bilang disitu katanya mau sholat Buat sholat Katanya kayak gitu Terus Habis kayak gitu Nge-pipis lah gue hapas Gue mau pipis Gue diem dulu tuh bang Depan Depan agak Kayak jarak satu meter gitu dari toiletnya Karena gue diem dulu tuh Bukan gue gimana Karena gue gak ada sosok bang disitu Jadi di toilet sebelah kiri Di pojok Gue ngeliat ada sosok Cewe tapi dia tuh kayak Kayak mau nempel gitu loh sama tembok Bukan nempel kayak Kayak mau menyatu dengan tembok gitu loh bang Tapi mukanya gak jelas Cuman rambutnya Rambutnya tuh kayak orang yang kesengat istri tuh Pada berdiri gitu loh Berantakan gitu bang rambutnya Terus abis kayak gitu Gue diem dulu dong Kaget kan gue ngeliat kayak gitu Cuman Gue keinget sama omongan cowok gue Jangan bilang apapun gitu Sampai lu turun ke bawah Ya gue diem dong Gak bisa ngomong apa-apa Gue sempet kaget Maksudnya kayak gitu Ya gue milih toiletnya sebelah kanan dong Karena gak ada apa-apa Terus cowok gue bilang Eh aku juga pengen pipis Dia ke toilet sebelah kiri Dan gue bingung mau ngomongnya tuh gimana Kayak lu jangan kesitu Maksud gue gitu kan Lu jangan kesitu Tapi gue bingung mau ngomongnya gimana Yaudah Gue nungguin dia masuk Dia masuk tuh pas banget Pipisnya Karena pintunya gak ditutup terlalu rapet gitu Dia pipisnya tuh ke arah yang Ada cewek itu disitu Gue udah deg-degan aja kan Tapi kayak yaudahlah bismillah Akhirnya gue Kayak yang disebelahnya tuh Gue pipis Udah kayak gitu Gue balik ke tenda Pas di tenda Terus gue masak air kan Jadi posisinya tuh Ini pohon gede Agak turun Terus ini tenda cowok Tenda cowok Disini tengah-tengah tenda cewek bang Gitu kan Pas udah kayak gitu Gue lagi masak air Ini gue baru tau juga di bawah dari temen gue ya Temen gue kan ceweknya tiga Dia masuk ke tenda Dia beres-beres barang-barang segala macem Satu temen gue Sebut si Be dah ya Temen gue si Be ini tiba-tiba dia nangis Tanpa sebab Si Be ini bingung dong mau ngapain Dia mau keluar Tapi gimana gitu Belum beres Di dalam juga Ini kenapa Ditanya gitu kan Kenapa gitu Kenapa Dia diem aja Tapi nangisnya tuh kayak Sendung banget Menurut Menurut si temen gue Dua cewek ini ya Senduh banget Kenapa Kenapa Gitu Dia gak jawab apa-apa bang Nangis aja Terus abis itu dia pingsan Si temen gue ini Sampai akhirnya temen gue satu keluar Ngomong kayak Eh eh si Be nangis Gitu kan Lah kenapa Gue lagi masak air Kenapa gitu kan Kenapa Gak tau Tapi dia tuh abis itu pingsan Kata dia gitu Ya kan udah pingsan kita Udah lah biarin istirahat mungkin kecapean Pikiran kita gitu kan bang Gitu Gak ada apa-apa tuh Terus kita kayak biasa Ngobrol-ngobrol segala macem Cerita-cerita Sampai akhirnya Waktu maghrib tuh Maghrib lewat Maghrib lewat Mau ke Isya Temen gue yang nangis itu Dia pengen pipis Dia pengen pipis kan Kan tempatnya yang tadi gue bilang tadi tuh Gue juga rada deg-degan kan Waktu itu Karena Gue takutnya Ada apa-apa Terus kata temen gue yang coba Satu lagi ngomongin Eh jangan sendiri Jangan sendiri minta diantarin sama cowok Kata dia gitu kan Karena gelap banget gitu kan Siapa yang megangin senter apa gimana Oh yaudah gitu Pas udah kayak gitu Dianterin Dia balik gak apa-apa Gitu gak ada apa-apa Alhamdulillah Sampai akhirnya Si tiga cewek ini tuh Dia gak kuat tuh Karena mau naik kan Kecapean juga kan Baru pertama kali Akhirnya dia Eh gue istirahat duluan deh tiga-tiganya gitu Yaudah istirahat Sedangkan gue Belum ngantuk emang Jadi gue ngobrol sama cowok-cowok yang lain Satu persatu masuk tenda ya Si cowok-cowok Tapi Di pertengahan kita ngobrol tuh Gue lupa sekitar jam 11 atau 12 itu Kayak yang gue bilang tadi Kan tenda cewek Tenda cowok-tenda cowok Gue duduk di sebelah sini Posisinya sama kayak gini Di depan gue cowok gue Sini cowok temen-temen gue Terus ekor mata gue tuh Sebelah sini tuh kayak ngeliat ada cewek Di sebelah sini bang Di samping tenda gue nih Tenda cewek Tapi pas gue nengok Gak ada sekali Terus ngobrol-ngobrol lagi gitu Terus gue ngeliat lagi disini Di ekor mata gue tuh Tapi pas gue nengok Gak ada lagi Gue sampe tiga kali nengok Terus cowok gue tuh Enggak mungkin Kenapa gue nengok mulu gitu Sedangkan Di belakang situ tuh tenda agak jauh bang Terus udah gelap gitu loh Udah kayak Gak ada Gak ada apa-apa gitu kan Udah pada tidur lah mungkin orang-orangnya Pas udah kayak gitu Cowok gue nanya Kamu kenapa sih nengok kesitu mulu gitu Liat apa Enggak Gue bilang gitu Terus ya gue ngebisikin ke gue Kamu liat perempuan ya Terus gue diem doang kan Kayak Gue shock gitu kan Dia tau jangan-jangan dia juga ngeliat Gue pikir gitu kan Gue diem aja Yaudah yaudah tidur Kita coba Gue gitu kan Kayaknya tidur gitu kan Besok kan mau naik gitu kan Mau samit gitu kan Gue gak bisa tidur bang Gue gak tidur Bener-bener gue gak tidur Gue gak bisa tidur kayak Rasanya tuh Mau merem Tapi gue gak bisa tidur Sampai akhirnya Pas gue buka tenda cewek Mau tidur kan Gue udah paksan aja lah Eh temen-temen gue tuh kayak Tidurnya pada gak beraturan gitu Jadi gue gak bisa masuk disitu Akhirnya Gue bilang ke cowok gue Gak bisa gak ada tempat Yaudah akhirnya Satu tenda cowok Gue di pojok Cowok gue Cowok-cowok-cowok Di pojok kan berarti kan Kayak Pas banget di tenda itu kan Iya Pokoknya udah sekitar jam 1 gitu Gue liatin kita gue lama banget Sampai akhirnya gue gak denger Kayak ada suara yang mainin Slating Resleting Ini tenda itu gak bang Oke Gue pikir pertama Temen gue Keluar nyari bareng Terus masuk lagi Tapi kayak gak ada yang Keresek-keresek Orang tuh gak ada Cuman Resleting kayak buka Tutup Buka Tutup Gue diem aja Pas gue nengok Temen-temen gue yang lain Sama cowok gue tuh Udah tidur Pulas banget Gue diem aja gitu kan Sampai akhirnya tuh Di tenda gue tuh kayak ada yang Kuku Set Ini gue Lagi madep sini Ini tenda gue kayak Set Kayak ada kuku satu gitu Ngegeret gitu ke tenda gue Gue langsung Aduh Gue gimana ya Gue mau bangunin Tapi gue takut gitu kan Pas dari situ Gue balik badan lah Gue ngaduk ke arah Punggung cowok gue Cowok gue gak ada ke sana Gue punggung gue gak ada ke sana Sampai Lama banget Gue baca-baca doa aja tuh Gue pura-pura-pura Tapi gue gak bisa merem gitu kan Terus kayak Keresek-keresek Keresek-keresek Tapi gue nempelin kan kuping gue ke si tenda itu Gue takutnya orang gitu Apa hewan Apa-apa Tapi gak ada apa-apa Gak ada punya apa-apa lagi setelah itu Udah tuh gue diem aja Sampai akhirnya tuh Jam 3 pagi kita Kedengeran suara orang-orang tuh Akhirnya kata gue Alhamdulillah udah pagi gitu kan Akhirnya gue bangunin ke temen-temen gue Akhirnya kita summit tuh Ya Allah bang Belum sampai berapa langkah bang Belum sampai berapa langkah tuh Ada Dua pasang Tapi yang satu suami istri Yang satu temenan Dia tuh kayak udah ditinggal sama temen-temannya yang lain ke atas dulu Ditinggal cuma jadi temen gitu Bukan bang Pokoknya Dia itu Yang dua itu Eh Kan jadi beribet Sorry bang Kan gue segerombolan tuh 12 orang ya Yang gue bilang tadi Formasinya kayak awal Yang tiga cewe di depan Gue cewe di belakang sendiri Yang paling depannya itu yang gue bilang si A tadi Gitu kan Terus Ada si suami istri itu Sama satu cowok bilang Mbak 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 gitu Kedepan tuh kayak temen gue itu Minta tolong dong Minta tolong olesin ini Gitu kan Kayak krim panas gitu Buat si ini gitu Katanya perutnya sakit gitu Entah kenapa Dia tuh ngasihnya ke temen gue yang nangis tadi Oh yang si B ini ya Ya si B ini By the way temen gue si B ini tuh iga jarang bang Gue baru tau itu juga di bawah Jadi dia tuh gampang banget ketempelan gitu lah pokoknya Nah pas dari situ Gak tau kenapa rasanya Itu kan gue belum tau kalo dia iga jarang Gak tau kenapa rasanya Gue aja gitu Akhirnya gue ngomong Gue aja Yang olesin Itu si cewe itu duduk udah kayak Uuuuh udah gitu udah Sakit banget gitu kan perutnya Terus gue tanya Kenapa Mbak Gue bilang gitu kan Sakit sakit Perut saya sakit Kata dia gitu kan Oh yaudah gitu Ini saya olesin mau di sebelah mana Ini perut saya Perut saya Yaudah Jadi posisinya dia kayak duduk di batu gitu Itu gue di bawah gitu loh bang Yaudah gue sambil kayak gitu terus gue olesin Tapi Yang gue heran Bagian perut kanan sama bagian perut kiri dia tuh Beda rasanya Jadi yang bagian perut kanan dia tuh hangat Kayak suhu tubuh normal Yang bagian perut kiri dia tuh dingin banget bang Kayak megang es gue Panik dong gue Kok Kok beda gitu kan Akhirnya gue Kepikiran kayak Coba gue bacain doa kali ya gitu Yaudah gue cuman dalam hati gue baca Doa gitu kan Gue doa-doa gitu Baca Istighfar Terus abis itu gue baca Ayat kursi Itu dia teriak Terus abis itu ketawa Semua temen gue itu 12 orang termasuk Gue panik bang Sama yang suami istri itu Sambil itu Itu panik Karena yang lain kan udah pada naik ke atas nih Tinggal kita nih di bawah nih Itu panik Kayak Terus abis itu si ceweknya abis teriak gitu Ya gue bacain dong terus kan Kayak Gue bacain ayat kursi terus-terus Abis itu dia pingsan tuh di bahu gue Kayak gitu Di bahu gue Terus kayak Mbak Mbak gitu kan Gue bangunin tuh pelanggan Mbak Terus pas dia bangun tuh dia Suaranya geter gitu kayak orang ketakutan Tapi masih disini gue bang Dia kayak Gitu Gitu Kata dia gitu Itu di belakang Mbak marah Kata dia gitu kan Dia gak suka Dia gak suka Kata dia gitu Dia gak suka kalo misalkan Saya Saya Mbak mbak tolong saya Gitu Gue kan bingung ya bang Aduh Mas akhirnya gue bilang ke si mas nih Mas kayaknya si mbak gak bisa di Naik ke atas deh Baiknya dibawa aja ditemenin di tenda gitu Siang suami istri itu bilang Iya dibawa aja deh Kayaknya gak bisa naik ke atas gitu Nah si cowok yang satu ini tuh agak kesel Karena harusnya dia naik Tapi Jadi gak naik gitu kan Karena coba temen lagi ya Terus abis itu Akhirnya Ya udah kan Si Mbaknya turun Itu temen-temen gue pas Teriak sampai ketau Itu temen gue semuanya panik Sampai Yang namanya coke Eh 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 roko 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 Biar gak panik gitu kan Temen-temen yang coba gue tuh suka ada Panik Temen gue di depan Termasuk yang Gue bilang gak jarang itu Dia paniknya tuh Bener-bener panik banget Sampai akhirnya dikasih tau kayak Jangan-jangan ngelamun Ya jangan ngelamun Jangan ngelamun Baca-baca gitu Baca-baca doa Apakah yang bisa gitu Yaudah pas udah kayak gitu Dia turun Makasih ya Mbak Kata si yang pendaki yang itu Dua sama istri itu Ya gue bilang sama-sama Selanjutnya Mbak Naik takut Takut keburu ini nih Gitu Oh yaudah gitu Nah itu gue Gue nyamperin temen gue Yang kedepan ya bang Kayak cewek itu Si temen gue yang digajar itu Takut sama gue bang Dia kayak Dia gak hindar gitu dari gue Kata gue Ini kenapa nih temen gue Terus abis itu Temen-temen gue yang di depan Ngomong kayak Eh kenapa ya takut lah Itu kenapa gitu Gak tau Kata gue juga gitu Bahwa dia Kayak gitu aja yang lu lihat tadi Udah yuk naik lagi yuk Gue bilang gitu Naik lagi pak Sampai Belum sampai atas Berapa lama perjalanan Itu kan masih gelap banget ya bang Jadi segitu Kayak Kita lewat-lewatin Ranting-ranting Terus kayak gitu Itu gue ngeliat Gimana ya bang Kayak Kepala orang Tapi badannya bukan orang Badannya tuh Ular bang Itu dia lagi ngelilit Di ranting Gede banget Terus kata gue Aduh ya Allah Gue cuman baca-baca aja tuh Sepanjang perjalanan Gue udah bodo amat Gue udah gak mau ngehirauin gitu Gue takut gitu kan Terus ya udah Pas sampai atas Kita foto-foto kayak biasa Udah gak ada apa-apa Sampai pas Kita Turun dari summit itu Mau ke tenda tuh Yang di kandang badang Pas gue mau turun Itu kan terang-benerang ya bang Udah cerah gitu kan Udah ada matahari Pas gue mau turun Itu si cewek itu Dia lari dari tendanya Ke arah gue Ape nubruk gue Dia kayak Mama tolongin saya Tolongin saya Tolongin saya Dia tuh ngajakin saya main terus Kayak gitu Itu semua pendaki tuh ngeliat ke arah gue Gitu kan Kata gue Anjir Anjir kata gue Ini gimana ya Terus sampai Ternyata Barengan gue turun itu Ada kayak lidernya dia Gitu loh bang Terus lidernya langsung kayak lari Gitu langsung kayak Udah gak apa-apa Maaf ya mba Maaf ya mba gitu Makan yang nolongin saya Itu tuh cewek tuh kayak Histeris Kayak orang panik Ketakutan Makan yang nolongin saya Tolongin saya Tolongin saya Kayak gitu terus tuh Udah Amal lidernya ditarik Maaf ya mba Maaf ya mba Iya iya Saya bilang gitu kan Akhirnya gue ke tendanya gue Dia Ketendanya dia Pas udah kayak gitu Gak lama Si lidernya tuh nyamperin Ketendanya gue Mba Makasih banyak ya Kata dia gitu kan Udah dibantu gitu Oh enggak mas Gue bilang gitu kan Gak apa-apa gitu Saya juga gak bantu Apa-apa Itu biasa Ini gue tau dari Lidernya sendiri Dia ngomong Kata dia Iya itu udah lagi dapet Kata dia Terus banyak pikiran Jadi dia tuh Ternyata Ikut temen-temennya naik gunung Karena dia tuh lagi ada masalah di rumah Oke Jadi kayak pelampiasan gitu loh bang Pikiran Pelarian ya Iya Pikiran lagi macam Lagi kalut Terus ditambah lagi height Dan height-nya pun hari kedua yang masih deres-deresnya gitu Itu kayak gini Berarti nih Abstrak Kirana di otak gitu Iya pokoknya kayak gitu deh bang Terus akhirnya Gue langsung kayak Pikiran gue kayak Oh apa Jangan-jangan Gara-gara dia Hight gitu kan Naik gunung gitu kan Pasti kan ngundang makhluk-makhluk yang gitu ya bang Namanya darabu amis Terus ditambah kata Di dunia itu Dia tuh Kalo ke kamar mandi Ke toilet Itu maunya sendiri Mau malem-malem Itu sendiri Sedangkan yang Gue langsung kayak Sedangkan gue tau di toilet itu tuh yang tadi gue bilang bang Ada cewek gitu kan Oh iya gitu Yaudah makasih ya mbak gitu Akhirnya turun tuh dia Iya iya seh Nanti nyusul gitu Akhirnya gue turun Sama formasinya Kayak yang tadi tuh Cuman Si Yang gue bilang tadi tuh Si A ini Dia tuh nyuruh buru-buru mulu Jadi dia tuh takut Kalo kita turun Itu sampe ke malem Pokoknya target dia Jangan sampe malem kita turun Gitu Cuman iya namanya Gue udah bilang dari awal Gue tuh pengen santai Nikmatin gitu loh maksud gue Jadi kita refreshing aja Jangan diburu-buru Sedangkan temen-temen gue cewek yang lain tuh kayak Ih 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 males banget deh Males banget deh gitu kan Terus akhirnya Tapi mau gak mau Karena mereka temen-temen gue yang cewek itu tau Kalo dia tuh bisa Ini gue tanda kutip Pasti kan Mereka kayak takut juga kan Jadi mikir kayak Yaudah lah gue ikutin Tapi gue tetep kekeh Gue maunya santai Akhirnya gak misah tuh kita bang Jadi Gue sama temen-temen gue Beresin tenda Yaudah lu kamu duluan-duluan deh Gitu Akhirnya Mereka yang tiga cewek Pokoknya gue berlima Empat cowok Sama satu cewek gue di belakang Sisanya tuh Yang tujuh orang duluan Kan 12 orang tuh gue Sebelum lanjut ke cerita Untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi Dan mempunyai cerita horor dalam pendakian Kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv Atau melalui email besokpagi.ch.gmail.com Nah pas kita turun Jadi mereka duluan tuh bang Gue di belakang Jadi gue berlima gitu kan Gue sendiri cewek Satu empat temen cowok gue Gitu kan Mas udah kayak gitu Lagi nyanyi-nyanyi lah Sambil daripada Hening gitu kan Kita nyanyi-nyanyi Ngobrol Nah pas nyanyi-nyanyi Temen gue tuh iseng bang Iseng kayak Eh sambil videonya yuk video yuk Gimana nyanyinya gitu Pas lagi kayak gitu Awalnya biasa aja Sampai pas di Apa ya Kayak diliatin lagi di video Lah Kok ada dua orang Dua orang Jadi kayak pas track Itu kan cuma satu kan Pas kita turun Sebelahnya itu jurang Jadi kayak di belakang tuh Kayak ada dua orang pendaki Itu ke arah jurang bang Sedangkan Itu gue doang Berlima Disitu Gak ada lagi misalnya kayak Gak ada suara-suara orangnya Selain kita doang berlima itu Dua orang itu Gak pake baju biasa gitu Gak kayak putih Ada videonya nanti gue kasih ke lu bang Oke Pokoknya ada videonya kayak gitu Tapi harus ngezoom banget gitu loh Dan diperlambat banget Diperlambat banget Bener-bener kayak Ada video Untungnya misalnya kayak Ada dokumentasi temen gue Gue kira kan temen gue kayak Ah hoax lu gitu kan Tapi eh ada nih videonya Ini yang waktu kita nyanyi Dan itu taunya setelah udah diturun ya Udah 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 di bawah Gitu kan Sepet ngeceknya Di bawah Nah pas udah kayak gitu Udah lah ya Akhirnya kan Pas udah nyanyi-nyanyi Capek kan Capek Terus akhirnya Maghrib tuh bang Maghrib kita masih disitu Belum sampe bawah Temen kita Udah sampe pos pancancangan Kita maghrib Ah resdulillah Ya cowok ngerokok Gue minum Minum air putih Nyemil-nyemil Pas udah kayak gitu Ingat gak bang Tadi yang suami istri Yang gue bilang Di awal pas kita mau summit Oke yang dikandang badak Eh yang dikandang badak Itu istrinya lari bang Itu kan jalanannya Batu-batu ya Maksudnya ada keriki-keriki kecil Itu tuh kayak menurut gue Kalau kita jalan cepet tuh Beresiko banget Buat kesandung gitu kan Itu posisinya kayak gitu kan Kayak turunan gitu Itu tuh cewek lari bang Lari dari itu ke bawah Larinya tuh kayak Kayak agak ngambang gitu loh Gue ngeliatnya ya Kayak agak ngambang gitu Itu cewek lari cepet bang Si suaminya tuh manggil Sayang, sayang tungguin aku Sayang tungguin aku Kayak gitu Terus Bodohnya Temen gue Itu manggil Bang Ada pendaki lain gak di belakang Gitu Temen gue nanya Sedangkan si suaminya tuh posisinya Lagi panik kayak Aduh Bang Ada-ada di belakang gitu Saya mau nyusuri saya dulu ya bang Sayang, sayang, tungguin Aku langsung kayak ngeliat Melototin temen aku gitu kan Kayak Lu gimana sih Orang lagi panik Malah dipanggil Temen gue juga bodoh gitu kan Cuman kayak Hah? Temen gue kayak Oh iya ya Yaudahlah gitu kan Bismillah aja gitu Tapi gue kepikiran sama tuh cewek Kok Kok dia lari Tapi kayak Ambang Sedangkan itu cepet banget bang Larinya Bener-bener cepet banget Suaminya aja ketinggalan Coba Coba kayak Nalar gak sih Track yang turun Banyak batu-batu Dia lari Terus udah kayak gitu Udah gue lanjut kan Jalan Pas kita lanjut Itu jalan Gak jauh Sampai tuh di panjang Cangan tuh udah rame bang Rame Ada temen gue tuh Temen gue yang lagi ngeres disitu juga Terus Ada tuh cewek yang lagi duduk gitu Sama Ranger Terus dia kayak Kayak orang kesurupan gitu lah bang Terus abis kayak gitu Lah kata gue ini cewek entah Dia sama suaminya gitu kan Terus udah rame cer disitu kayak megangin baju si ceweknya itu Kata mula gue sama temen-temen gue Nah temen-temen gue yang cewek itu tiga-tiganya kayak ketakutan gitu loh bang Mata gue Kenapa? Gue bilang gitu kan Kenapa? Itu itu cewek yang pas di atas itu yang kita Apa sih temennya yang kita olesin hot in cream itu gitu kan Itu iya tadi sih Ini juga ngeliat itu Kenapa itu dia gitu Mau nyebur sih yah Kata dia gitu Mau nyebur Gue bilang nyebur kemana Mau jatuh Jadi untung dicari pada ranger nya Jadi pas ditarik itu Dia langsung kayak Ke belakang terus kayak Marah-marah Kayak berontak lah gitu lah bang Kayak Dia bilang gue mau turun ke bawah Gue mau turun ke bawah Rumah gue tuh di bawah Gitu katanya Terus Untung banget itu ranger nya lagi disitu Makanya ditarik Suaminya aja ngejar-ngejar Pas sampai bawah tuh kayak Ya Allah Pemakasih ya Pemakasih ya Terus sama ranger nya Dari mana ini kenapa Gitu kan Terus sama ranger nya tuh kayak Dikeluarin gitu Tapi gak bisa-bisa bang Sampai akhirnya kata ranger nya Kenapa deh mau apa gitu Ada apa Mau ngomong apa gitu Ada gue disitu Untung gue nyaksiin bang Gue duduk disitu kan Sama temen-temen gue Eh sumpah Suasananya mencekam banget disitu Kayak Ranger nya tuh udah bilang kayak Pokoknya jangan ada yang jalan Sampai maghrib kolot Kata dia gitu Nanti kalo misalkan Udah baru boleh jalan Kalo saya bilang boleh jalan Boleh jalan Ini nih Kalo kayak gini nih Kalo maksa Kata dia gitu Yaudah tuh Diem lah Supaya mencekam banget disitu Gue tuh kayak Udah udah jangan ngelamun Jangan ngelamun Gue ngomong gitu kan ke temen gue Si cewek itu tuh Ngomong Katanya Dia tuh dari bawah Jurang itu Dia ikut ke atas Ke puncak Sama orang Jadi kayak dia Masukin orang gitu Oke Terus sampai di atas Dia dikeluarin Jadi dia Kestak di atas Pas dia mau turun lagi Gak bisa Kebetulan Nih cewek Kata dia Nih cewek itu ribut sama suaminya Di atas Oke Gitu Jadi Mungkin karena kesel marah Gimana sih Gampang masukin Gitu Gampang turun berarti ya Iya Terus Kata si rencernya tuh gini Ya tapi gak dibawa juga dong Ini Gitu Ini manusia loh Kata dia gitu kan Kalo udah apa Kalo udah apa-apa gimana Gitu kan Terus Kata si itu apa Gak apa-apa Buat temen saya Langsung Merinding Semua gue Sama temen-temen gue Kayak Gitu Kata dia gitu Sesuai ya gitu Baca doa Dia turun tuh Kelompok satu, dua, tiga Gitu Baru kita jalan Nah baru tuh kan ya bang Jembatan kan abis itu kan Di jembatan itu kan ada yang bolong-bolong ya bang Kalo siang kan pasti keliatan jelas gitu kan Kalo malem kan kita kan pake headlamp gitu kan Baru keliatan gitu Nah Itu Gue Gue ngeliat tuh kayak Di sepanjang jembatan itu tuh kayak Kanan kirinya tuh ada yang muncul gitu loh bang Satu Dua Tiga Gitu Gue suka kayak Anjir Ngomong-ngomong tapi gue takut gitu lah bang Pikiran gue Yaudah kan Sampai akhirnya pas di tengah itu ada yang bolong Kan katanya harus berdua-berdua gitu loh bang Jadi kayak berdua-berdua Jangan Jangan kayak ngegerombol gitu Berdua-berdua Yaudah gue berdua-berdua Sampai di tengah itu Ada yang bolong Cowok gue tuh gak ngeliat Padahal depannya Harusnya dia ngeliat Itu dia mau jatuh Kakinya kayak mau nyeblos gitu loh Gue bilang Awas gitu Karena Eh aku gak liat ada lubang loh Aku gak liat Kata dia gitu Jadi kayak Kayak ditutupin gitu lubang Matanya Cowok gue pas gue tanya Kamu bener-bener gak liat gitu Enggak aku gak liat sama sekali Gue suka kayak Bang anjir kalo nyeblos gimana Kata gue gitu kan Udah tuh Kita jalan lagi Pas udah kita jalan Akhirnya Gue bilang udah deh coba deh Gitu kan Coba lu ikutin jalan gue deh Coba yang sisanya empat orang belakang Ikutin gue gitu Yaudah gue jalan tuh Itu sepanjang Kanan ekor mata gue nih bang Kanan kiri gue tuh di jembatan tuh kayak 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 ada yang Gitu gimana sih bang Kayak ada yang manggil-manggil Kayak Kini gitu ya Iya gitu Terus ada yang tiba-tiba muncul Gue kayak Ya Allah Gue udah berdoa aja terus sepanjang jalan Gue berdoa aja Udah kan Abis simbatan Terus kan kayak tangga Terus batu-batu lagi tuh jalan Disitu Kita mulai Agak deket tuh Jaraknya Cuma tetep ada jarak Terus Di depan itu Temen gue Cewek nyeletuk kayak Ih Itu Dengar gak Gitu Gue gak denger kan Dari belakang kayak Eh kenapa tuh Kata gue gitu kan Terus kata si A Shhh Gitu kata si A Kata gue Terus gue juga gak lama Gue gak denger Yang didengar gue nih Suara cewek nangis Suara cewek nangis Kata gue Gue ngeliat kan Gue ngeliat kan Gue ngeliat kanan kiri gitu Terus temen-temen gue juga yang depan gue Cowo gue Sama semua juga kayak Tengok kanan kiri kanan kiri gitu Udah fokus jalan jalan Fokus jalan gitu Eh tau gak lama Gue jalan Kaki gue Dengkul gue tuh kayak Gitu Terus gue suka Gue diem dulu kayak Aduh 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 Terus sang depan tuh kayak Kenapa kenapa Gitu kan Ini kakinya Ini ya nih Kayaknya gitu kan Terus abis itu Iya gitu Terus temen gue yang cewek satu Aku tuh nyemperin Yang cewek satu Kenapa gitu Mau pake Inian perban Gata dia gitu Karena iya boleh boleh Temen gue jongkok Gue posisi lagi gini Temen gue jongkok depan gue Gue gini iya Pas gue nengok Seulah kanan gue Itu ada cewek bang Seulas banget Bener bener Cewek lagi diri Gue suka kayak Pas gue ngeliat mukanya tuh Gue ikutan pucet jadinya Kata temen gue Ih kok Muka lu kayak Jadi kayak Bibir gue langsung pucet gitu Kok muka lu pucet gitu Kenapa sakit banget Dikiran temen gue tuh Kayak gitu Gue suka kayak Iya iya Sakit banget gue gituin aja tuh Sampil gue ini ini kan Terus Yang depan tuh ngomong kayak Eh buruan buruan Si A ini ngomong lu kayak buruan-buruan Takutnya makin malem gitu Emosi lah temen-temen gue di belakang Nih Cewek lagi kena nih kakinya Lagi kesleyo Kok lu egois Kayak gitu kan Yaudah Disautin sama temen gue Yang lagi dibawa trash bag Ya lu kalo mau belan-belan aja Gitu kan Egois banget sih lu jadi orang Emosi lah Iya kan Gue suka kayak Eh udah 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 Gue takut ribut kan Udah 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 Yaudah sok Atau duluan mah duluan Enggak Gue bilang gitu kan Gue bilang Udah mey gitu kan yang cewek Leput aja kesana Gue bilang gitu kan Gapapa Gapapa Itu gue ngeliat temen gue Ikuti nama tuh cewek Gue suka Gue harus gimana ngomongnya Cuman gue mikro Ah si A kan bisa Yaudah Si A ini Gue bilang gitu kan Yaudah Jalan lah gue pelan-pelan lagi Pelan-pelan Ranger lewat Kenapa neng Kata dia gitu kan Mau digendong gitu Enggak Enggak bisa Beneran bisa Kata dia gitu Takutnya makin sakit Kata dia bisa Jalan lagi gue Pas gue jalan Gue nyium Bau Amis Dan semua Itu yang gue bilang tadi Yang ngedenger suara nangis Suara bayi Semua tim gue ya bang Itu mereka semua denger Jadi bukan cuman gue doang Terus semua denger Terus gue nyium Bau amis Terus gue suka kayak Gue gitu kan Terus cowok gue ngomong Kamu nyium ya Kata cowok gue gitu Terus gue bilang Iya aku nyium Kamu nyium Iya aku nyium Temen gue di belakangnya letuk Ih naon Iya bau naon Iya gitu kan Terus Kata Kata temen gue sebelah Eh 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 Ibu hanyir sih ya Gitu Kan temen gue Banyak orang Sunda gitu kan Kata gue ini apa ya gitu Terus kayak Berbarengan tuh sama suara bayi Kata gue aduh ini Terus temen-temen gue suka Kayak pada takut gitu Jadi kayak pada kempit-kempitan gitu Sampai akhirnya Udah Buahnya Gak lama Gue nyium Bau kemenyan Kata gue Sampai gue kayak gitu Jadi kayak saking nyeloknya Sampai gue Gitu Kata cowok gue Kenapa yang Kok baunya beda ya Bau apa Cowok gue sama temen cowok gue Itu gak ada yang nyium Cuma gue doang bang Yang nyium bawa kemenyan itu Disitu Terus Kata dia Enggak ah Nyiumnya masih bau yang sama Kata cowok gue gitu kan Eh ini gak enak banget di tenggorokan aku gitu Gak enak banget Yaudah minum lo Minum pun gak ilang Di tenggorokan gue tuh Kayak ngebekas gitu lah bang Baunya Saking nyeloknya Udah Gak lama Wangi bunga kantil Gak lama itu Terus abis itu Ada yang ketawa Ketawanya Ketawanya Apa ya Jauh Katanya kan ya Kalo misalkan ketawanya jauh Itu deket ya Hmm Gue takut banget tebak disitu Gue suka kayak Gue mau cepet Tapi gue gak bisa cepet gitu kan Aduh santai aja Santai aja Kata temen-temen gue gitu kan Gak apa-apa santai aja Pelan-pelan bismillah gitu Terus Rasanya kita jalan udah jauh banget Kok gak sampe-sampe Ya gue mikir gitu kan Sedangkan temen gue tuh udah Agak jauh bang Gue ngeliatnya Kok kita gak sampe-sampe Gitu kan Ini tuh terlaga Terlaga Biru mana ya Kok gak sampe-sampe sih kita Temen gue Sampai capek tuh Kita ngeres dulu yuk Ngeres dulu Ngeres dulu Terus ada Lewat rombongan lain Gak lama Ya lewat Lewat lagi rombongan lain Terus kita langsung mikir kayak Kok Rombongan lain Yang lewat perasaan kita rombongan terakhir Mikir dong kita Kok bisa ya Kenapa ya Terus temen-temen gue Sepada diem kayak Coba yuk kita berdoa yuk Sekali lagi yuk Bismillah gitu kan Berdoa sekali lagi Kita berdoa tuh bang disitu Agak lama Akhirnya baru Kita gak lama Ketemu tuh telaga Biru Disitu baru tuh gue ketemu telaga biru Sama temen-temen gue Gue langsung Kayak Kata gue Ini ada apa Ya kenapa Ya kok kayak gini Udah lah Gitu kan Abis jalan aja jalan Gak lama bang Dari situ Kan kita Awalnya gak jauh ya Gak lama Abis kita berdoa itu Lama Agak ngedeket tuh bang kita sama dia Padahal Harusnya kan jarak dari awal tuh sama kan Tapi itu tuh kayak Jauh banget temen gue Akhirnya gue Agak ngedeket tuh sama Terus gue kayak gitu Temen gue yang belakang bawa karir itu Lari ke depan sana Nyuruh temen gue Itu yang satu bawa karir Pas gue ngeliat temen gue lari ke sana Ya Allah Gue ngeliat ada cewek yang duduk di karirnya Oke Itu gue ngeliat Ada cewek yang duduk di karirnya itu bang Itu jelas banget Dia lagi duduk Sambil nguncang-nguncang kaki gitu Tapi mukanya gak keliatan kayak ketutupan rambut Udah gue diem aja Gue diem aja disitu Baru tuh Alhamdulillahnya Akhirnya kita sampai pos Tuh Pas di pos Nanya tuh kan Kayak Temen-temen gue Ya Allah Kok bisa kayak gini-gini Terus kayak Gue nanya tuh ke rangernya tuh bang Gue nanya Om itu kenapa om gitu kan Terus Gue cerita kan Om tau gak Aku kayak dari awal Terus aku ngeliat sosok Itu om Gue yang gue ceritanya tuh bang Yang di kamar mandi Itu sama yang pas Terus Ada yang keselupan itu Oh iya Kata dia gitu Emang ada sosok perempuan disitu Kata dia gitu Kenapa Emang Dia meninggal atau Emang udah ada disitu Gue tanya gitu kan Kata dia Emang dia tuh meninggal disitu Karena hipotermi Jadi disitu Gue sama temen-temen gue Semuanya baru pada tau kayak Ya Allah Miris kan Miris banget banget disitu Gue kayak Ya Allah gitu Yaudah kita doa aja Doain aja buat yang dia gitu Kita doa bareng-bareng Nah pas di bawah itu Baru tuh Selesai kita dari basecamp Kita mau pulang Naik mobil lagi Kayak pas di mobil tuh Gue tanya sama temen gue Yang perempuan itu Yang gue bilang di awal Pas Abis gue Ngeluarin yang keselupan itu Gue nyamperin dia Rasa agak takut sama gue gitu kan Gue tanya Lu kenapa gitu Kok disitu kayak Lu takut sama gue sih Emang ada apa gitu Terus Kata dia Gue takut aja ngeliat elu Kata dia Gue takut aja ngeliat elu Kayak elu tuh mau ngapa-ngapain gue Padahal Lu biasa aja Kata dia gitu Si A nyeletuk Kata si A gini Iya orang yang diliat bukan elu Fir Kata dia gitu Yang diliat yang ikut elu Kata dia gitu Terus gue seniem kan Ikut gue Alah gak usah pura-pura Kata si A gitu Gue bilang kan Pura-pura apa Gue bilang gitu kan Lu juga sebenernya bisa kan Gitu kata dia Bisa apa Gue bilang gitu kan Gue gak bisa apa-apa Gue bilang gitu kan Lu juga ada yang ngikutin lu Kata dia gitu Kata gue gini Apa jangan-jangan lu gak suka sama gue Dari awal kan gue bilang Dia gak suka sama apa Jangan-jangan Gara-gara yang ikut sama gue Gitu Terus Sarah Iya lu tuh diem-diem gitu kan Kenapa lu paling berani Cewek sendiri di belakang Karena lu tuh gak sendiri Kenapa diantara yang lain lu berani Karena lu tuh gak sendiri Kayak Kayak nyelet banget gitu lu Bang omongnya ke gue Terus kata gue Ya gue sama temen-temen gue yang lain Gue gituin kan Gue sama temen-temen gue yang lain Terus Si cewek-ceweknya itu kayak pada Nyimak gitu Kayak Apaan Apaan gitu kan Terus kayak Iya karena lu tuh gak sendiri Lu tuh ada yang ikut Kata dia gitu Kayaknya sih Keturunan lu Kata dia gitu Gitu Jadi kayak Hawanya mungkin dia takut sama yang ikut lu Kata dia gitu Makanya dia keluar gitu ya Makanya dia keluar dan Si B itu takut ngeliat lu Kata dia gitu Makanya itu langsung Kayak temen-temen gue jadi pada tau itu kan Kayak Wah ternyata lu bisa Ternyata lu bisa gitu Terus baru tuh kita disitu nyocokin Apa yang dirasa Apa yang dilihat Itu temen gue cerita Ya kayak Semuanya tuh ngedenger suara bayi Semua ngedenger suara perempuan nangis Semua Nyium bau itu cuman Yang bau kembang kantil Sama yang bau kemenyan Kalo bau kemenyan itu Si A Si A doang tuh Yang nyium sama gue Kalo bau kembang kantil Ternyata gue baru tau Itu yang ikut gue Gitu Yaudah dari situ gue kayak Oh Yaudah kalo kayak gitu Akhirnya yang penting kan Maksudnya ini Alhamdulillah jadi pengalaman pertama kita nih gitu Buat pelajaran kedepannya Kayak gitu Ya lebih berhati-hati sama berdoa lah gitu aja sih bang Gitu Oke thank you banget nih Fira udah pengen berbagi pengalaman pendakiannya di gunung gede via Cibodas ya Di tahun 2020 Iya Di saat pandemi Dan itu pasti sepi banget ya Parah bang Cuma beberapa sih Oke oke Mungkin ada tapi cuma beberapa Iya Gak gak seleramnya kayak Weekend sekarang sekarang ini nih Iya bener Itu kan pendakian pertama lu nih Dan Pertama kali ngalamin horor di gunung juga mungkin Iya Nah sebelum-sebelum ini kan lu kan sepet sepel tempat kerja lu ya Lu sepet-sepet numu-numuin kayak gini juga tuh Sama gak sih makhluk yang di sana sama yang di hutan gitu Beda bang Beda Dan menurut gua yang di hutan itu lebih gak jelas bentuknya sama lebih serem sih bang jujur Kalo di rumah sakit ya Iya Itu lebih Enggak Kalo di rumah sakit ya kadang bentuk-bentukannya ya bentuk-bentuk paling yang Orang yang gak ada bagian tubuhnya misalkan ya kecelakaan kayak gitu-gitu Cuman kalo yang di hutan tuh kayak yang gue bilang tadi Yang ada kepalanya orang tapi badannya Dan itu pertama kali baru ngeliat tuh kayak gitu Iya itu pertama kali sih bang Kalo yang gitu Karena biasanya gua gak pernah ngeliatin kayak gitu-gitu Yang maksudnya yang gak jelas bentuk kayak campuran lah gitu Itu udah siluman kalo kayak gitu Iya ya Orang nyebutnya mungkin siluman gitu ya bang Siluman kerbau Iya Dan menjadikan pengalaman banget nih buat li Pengalaman banget sih bang Pengalaman banget sih bang Iya Dan untungnya lu melakukan pendakian ini dengan orang yang udah pernah gitu ya Iya untungnya Enggak semua pemula nih gitu Enggak iya Untungnya kayak gitu Cuman yang cewek-ceweknya itu empat-empatnya pemula semua bang Baru pertama kali semua Nah sama satu lagi nih Fira Yang gue pengen pertanyakan yang belum jelas menurut gue nih Tentang salah satu sosok yang katanya menurut Ranger itu meninggal di kanang badak ya Karena hipotermia Nah sosok itu yang akhirnya ngikutin lu sama tim lu sampai kebawah ya berarti Iya iya bang itu dia Oke Yang gue cerita tadi yang dari awal pas gue naik itu yang pertama kali gue liat yang di toilet itu Sampai ikut itu di ransel temen gue Oke Itu dia Dan lu sempet ngeliat ya Ngeliat ya Ngeliat jelas Nah sama satu lagi nih Ada kaitannya gak sih sama Nanti kan sempet dikulas di bawah semua ya Tentang penjaga lu sama penjaga si A ini Mungkin kita gak tau ya si A ini ngeliat lu gak senang mungkin aura lu berbeda mungkin Jadi bentrok gitu ya Ada kaitannya gak nih sama sosok kembang kantil yang lucim itu Eh Kalo misalkan itu sih Kata Kata temen gue ya Ini Temen gue tuh ngomong gini Jadi kalo Mungkin kata temen gue Kalo lu kan memang keturunan Maksudnya tidak lu cari gitu kan Tapi sedangkan dia itu mencari Oh kalo yang si A ini Kalo si A ini berguru gitu loh bang Jadi Mungkin bentroknya disitu Kalo lu nih keturunan Sedangkan si A ini berguru Dan Kata temen-temen gue nih si A ini Terlalu menonjolkan lah Bahwa dia tuh Bisa gitu ya Bisa gua nih bisa nih pegangan gua tuh Macan gitu Misalnya Kayak gitu misalnya Misalnya pegangannya kadal Iya kayak gitu bang Kupu-kupu apa gimana Jarang banget kan kesurupan kupu-kupu gitu ya Iya kayak gitu Dan pas gua turun gunung tuh gua Kan sempet nanya ya sama nyokap gitu kan Dan cerita dong sama nyokap Ih pengalaman naik gunung tuh gimana gitu kan Karena pertama kali gitu Terus nyokap tuh kayak bilang Oh itu yang kakak cium tuh Yang ikut kakak Kata dia gitu Oke Yang udah nyokap juga menyadari ya Memang nyokap tuh tau Oke Jadi kayak dari Dari Jaman nyokap gua hamilin gua tuh Emang udah sering gitu loh bang Liat-liat kayak gitu Cuman Ya kayak gua bilang tadi Kayak gua tuh gak pernah mau mendalami hal-hal yang gitu Karena menurut gua Ya kita cukup hidup berdampingan Gua tau lu, lu tau gua ya udah Jangan saling ngeganggu gitu Kalo bisa kalo ngejagin gak apa-apa ya Iya kalo ngejagin gak apa-apa Jai lah gitu Dan gua bilang kayak Gua bilang ke nyokap Ya kalo misalkan disuruh Kan ada yang kayak gitu-gitu Sedangkan dia tuh kayak dikasih makan minyak Terus kayak Pake bunga-bunga Dimandiin gitu kan Kalo gua Alhamdulillah sampe saat ini Gua gak pernah yang namanya kayak gitu tuh Dan jangan sampe Karena menurut gua Ya gak baik lah gitu Kalo lu mau ikut gua silahkan Tapi gua gak bisa kasih kayak gitu-gitu Tapi kalo misalkan Enggak ya udah Iya Nah ini kan first time lu pendakian ya Nah setelah ini lu sempet vakum Atau Sempet trauma gak sih Gara-gara kejadian yang lu liat-liat Hal-hal gaib kayak gitu Jujur kalo trauma sih Enggak Cuman kayak kaget-kaget aja Tapi gua sih Pengen sih bang Pengen banget naik lagi ke gunung-gunung yang lain gitu Kayak pengen explore aja Kayak disana tuh Selain keindahan halamnya ya Kayak Ada apa sih disana Tapi bukan lebih mencari hal-hal yang gitu ya Cuman kan kadang Kita temuin Dimana gitu Dimana gitu Kayak gitu aja sih Kalo kapok gak sama sekali Malah pengen lagi Pengen buat naik gunung lagi Cuman waktunya ya Cuman waktunya belum ketemu Nah kalo dulu itu sering banget kayak gini loh Dulu punya banyak waktu Tapi gak punya uang Gak punya modal Sekarang udah banyak uang Gak ada waktunya Aduh Aduh Thank you banget nih Sekali lagi Aduh pengen Berbagi pengalamannya nih Dari Pamulang Tangsel Keciracas Ngapain Keciracas loh Dari Pamulang ke Bintaro Tinggal lurus doang lagi si putat Cepet nyasar tadi yang harus Gokil sih Cepet nyasar Nyasarnya jauh banget nih Tapi akhirnya sampai juga ya Sampai Alhamdulillah ya Walaupun di ujiannya Makanya kan bisa berbagi cerita Rensi gokil perjuangan nih Dan thank you banget nih Sekali lagi thank you banget Gue cuma bisa mengundang Gak bisa menjamu Sebagaimana lah ya Ketuan rumah yang baik Oke Sebelum kita mengakhiri video kali ini Vira Punya pesan-pesan nih Buat temen-temen semua Oke Ada Pesan-pesan ya Dari gue Buat kalian yang Baru first time naik gunung Sama Ya Buat perempuan lah khususnya Kalo Mau naik ke gunung tuh Usahakan Lu dalam keadaan Sedang tidak hide Kalo bisa Terus Jangan lupa Minta satu orang tua itu penting Jangan lupa baca doa juga Dan Harus Fokus sih Jangan kosong pikirannya Berdoa lah sepanjang perjalanan kalo bisa Gitu aja sih Dan satu lagi nih Siap membawa kembalut Walaupun bukan tanggalnya Betul Cuma spare aja Buat persiapan nanti Harusnya sih Yang cewek-cewek udah pada paham ya Harusnya ya Oke Mungkin itu aja dari gue Abang Mange Dan juga Fira ya Gue pamit undur diri Sampai jumpa di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buk Buk Sampai jumpa di video-video selanjutnya